Sinyal seseorang sangat merindukanmu diam-diam. Jadi ada orang yang tanpa kamu ketahui, dia begitu merindukanmu. Siapa tahu dulu kalian sempat dekat atau sempat berteman, lalu kemudian tidak ada lagi hubungan, tidak ada lagi komunikasi. Nah orang tersebut kemudian rindu sama kamu. Atau ada seseorang yang beberapa kali ketemu kamu yang baru-baru ini, atau baru saja, beberapa kali ketemu kamu yang kamu mungkin tidak sadar, dia cinta pada pandangan pertama, dia sudah menyukaimu. Dan dia rindu lagi untuk bisa ketemu kamu lagi. Jadi coba diperhatikan teman-teman, siapa tahu kamu juga punya perasaan yang sama, siapa tahu dia juga dipekal kamu, dan siapa tahu kalian bisa menjadi sepasang kekasih. So, ada lima sinyal seseorang sangat merindukanmu diam-diam. Yang pertama, dia berupaya, berusaha untuk kemudian membangun komunikasi dan ketemu kamu. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan supaya terjadi komunikasi. Apakah dia minta nomormu ke kamu langsung, atau lewat sosial mediamu, atau mungkin lewat teman-temanmu, dia berusaha minta nomor kontakmu untuk komunikasi. Untuk ketemu kamu. Nah, orang itu sudah seringkali, contoh di sosial mediamu, berusaha meminta nomor kontakmu, atau seringkali meminta juga ke teman-temanmu. Karena memang dia suka dan dia sudah rindu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah, dia kepengen sekali, secepat mungkin, sesegera mungkin, bisa ketemu kamu lagi. gitu loh. Jadi, udah gak bisa dipungkiri lagi, rasa rindu, rasa kepengen ketemu kamu itu, udah pasti gitu loh. Orang kalau rindu, pasti kepengen ketemu gitu loh. Nah, apakah kemudian di sosial media dia utarakan, dia pengen ketemu, atau dia WA kamu, dia utarakan, atau mungkin lewat temanmu, diutarakan dia pengen ketemu kamu. Sangkin dia rindu gitu loh. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dia bahkan, sangkin merindukanmu, dia membelikanmu sesuatu. Dia kasih kejutan sama kamu, surprise. Sebagai tanda memang, dia rindu. Paling tidak itu akan mengobati kerinduannya, dengan cara membelikanmu sesuatu. Yang tentunya yang kamu sukai begitu loh. Jadi cobalah perhatikan teman-teman, kalau tiba-tiba, kamu dibelikan sesuatu, yang kamu gak minta, dan itu bukan momen ulang tahunmu, bukan hari-hari yang spesial ya. Itu hari biasa aja. Tidak hari ulang tahunmu, tidak valentine, segala macam. Tapi dia membelikanmu sesuatu. Itu pasti ada artinya gitu loh. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia menanyakan, sering banget menanyakan kabarmu. Baik ke teman-temanmu, baik ke keluarga mu, baik di sosial media, dia inbox, dia DM, dia kirim messenger, dia tanya, kabarmu gimana, apa sekarang kegiatan, segala macam. Dia menanyakan kabarmu, sering banget. Sebagai tanda, memang dia rindu, rindu banget sama kamu. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, sinyal seseorang sangat merindukanmu, diam-diam. Maka yang terakhir adalah, dia berinisiatif, untuk tiba-tiba, muncul di depanmu, muncul di depan rumahmu, muncul di depan pekerjaanmu, untuk ketemu sama kamu. Sangking rindunya dia, diam-diam dia ketemuin kamu. Nah saya berharap ini membantu teman-teman, untuk mengetahui, ada seseorang yang sangat merindukanmu. Oke? Ini boleh saya bagikan, tetap semangat. God bless you.